Aksi komplotan begal sadis Bekasi terekam kamera CCTV yang dipasang di sudut gang pemukiman warga. Korban yang berusaha menyelamatkan sepeda motor miliknya sempat dianyai pelaku dengan senjata tajam. Sementara di Bandung, polisi meringkus dua pelaku begal yang menewaskan seorang mahasiswi. Satu dari dua pelaku tewas ditembus timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat aksi komplotan begal berupaya merebut harta benda milik korban. Gofur dan Afif di jalan Belida Raya, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin malam lalu. Pelaku yang berjumlah empat orang mengendarai dua sepeda motor dan mengancam korban dengan senjata tajam berupa celurin. Kedua korban yang panik sempat berteriak minta tolong kepada warga. Gofur salah seorang korban mengatakan sebelumnya ia sudah dibuntuti pelaku. Dan saat berada di jalan yang minim lampu penerangan, keempat pelaku beraksi. Gofur yang memberanikan diri melawan mengalami dua luka bacokan dan mendapatkan sembilan jahitan pada bagian pinggang. Meski motor dapat diselamatkan, satu buah telpon genggam miliknya dan kunci motor dibawa kabur pelaku. Abis nongkrong, terus kan pulang jam sebelasan, terus saya dari galaksi mau pulang ke sini. Terus saya nggak tahu kalau di belakang ada yang ikutin. Terus saya baru ngaknya pas di pos security sini, depan. Oh ini motor dua semakin dekat, semakin dekat. Saya suriga. Terus pas di tempat sepi itu yang ada pohonnya, saya dipepet, langsung ditodong gitu, pakai celurit. Saya panik, saya melawan. Terus saya teriak minta tolong, minta tolong. Terus begalnya langsung bacok saya dari belakang. Gofur menambahkan ciri-ciri para pelaku adalah remaja berusia tangguh. Kasus ini telah ditangani oleh petugas kepolisian sektor Bekasi Selatan dan Pores Metro Bekasi Kota. Sementara di Bandung, dua pelaku begali yang menewaskan mahasiswi sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung. Diringkus petugas gabungan Satuan Reserse Kriminal Poros Tabas Bandung dan di Reskrimumpolda Jawa Barat Rabu Dinihari. Satu dari dua pelaku tewas ditembus timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Satu pelaku lain yang berinisial YA juga harus dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena berusaha melarikan diri. Dapat diidentifikasi dua pelaku tersebut. Yang pertama yang berinisial AKM, AKM itu sebagai eksekutor. Timah itu adalah tas yang berbat. Kemudian yang berpindah sebagai jogginya, inisialnya adalah YA. Pada asal tidak perlu pegang, menjadi perlawanan dari tim gabungan Polda dan Poros Tabas. Sehingga dia berpindahkan rumput, perlawanan yang inisial. Atau senapa AS yang sebagai eksekutornya untuk meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku YA akan dijerat dengan pasal 365 ayat 4 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Transmedia.